Intro Para pemirsa suyanto.id Kita ketemu lagi dengan tema yang menarik Yaitu kesehatan holistik Bersama Ustadz kita, gaya kita, ilmuwan kita Yaitu Bapak dokter Dokter Zainal Mutakin Sofro K.I.F.M Itu merupakan simbol Dari ahli ilmu faal manusia Kita berada di Episode 98 Dan sebelum kita mulai Sama juga Dengan pesan kemarin Klik subscribe, share video ini Supaya memiliki Mahala yang lebih banyak Bagi Anda semua Dan juga bisa mendapatkan Konten yang terbaru dari suyanto.id Kalau video ini sampai ke gadget Anda Ini adalah berkat Sentuhan editor channel kita Yaitu Mas Heri Teguh Yono MPD Nah, mari kita sapa Tapi sebelumnya apa? Anda kepo kan? Apa temanya hari ini? Temanya hari ini Mengapa orang diberi usus buntu? Biasanya usus itu kan bolong ya Tapi ini buntu Nah, nanti kita tanyakan Kepada luar biasa Ahli faal Dari Dr. Zainal ini Kita sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya dok Itu usus buntu Saya lihat Gambar di Usus manusia itu Usus Muwar-muwar Ada serut Ke buntu Nggak ada jalan lain Padahal Usus buntu Barang yang buntu Itu kan mencemaskan dok Sejalan buntu Mengambil keputusan Misalkan saja Apakah usus Juga mengkhawatirkan Kalau sampai Kemasukan apa Usus buntunya Bahkan ada mitos Ditakut-takuti Saya nggak boleh makan Apa Jabu klutuk Nggak boleh makan Tomat Awas Bicinya ke usus buntu Alhamdulillah Matanun Prof Jadi sebetulnya Usus buntu ini Istilah yang menarik Tapi sebenarnya Sesuai dengan Kenyataannya Memang buntu Kalau tadi Prof Mengendiko Bahwa usus itu Dari Pintu masuk Sampai keluar Itu kan Lobang Seperti cacing Itu loh Prof Ya Dicacing Tetapi Menarik Di tengah-tengah Lekuan itu Ada yang namanya Appendix Kalau ilmuwan itu Melihatnya Suatu tambahan Itu loh Prof Tambahan Appendix Dan Memang buntu Betul itu Dan yang sering lupa Prof Orang itu Mengambil kesimpulannya Terlalu cepat Daripada Daripada Nanti bermasalah Potong saja Gitu loh Prof Ada Semacam Keputusan Supaya Di kemudian hari Tidak Menimbulkan masalah Tapi sebetulnya Prof Kalau kita Mengacu Pada Ayat Robbana Mahulaktah Batilan Subhanak Jadi sebenarnya Ciptaan Allah itu Tidak ada yang sia-sia Cuma Masalahnya Prof Kita ini kan Sering lupa Betapa Usus itu Sangat terganggu Oleh Suasana Hati kita Yang Sering diderak oleh Kecemasan Prof Ya Sehingga Peristaltik Terganggu Hal Apa Makanan yang Mestinya Terus lewat Tidak Tidak Mampir Gitu ya Dan Kalau dulu Ketika Makanan Tidak sehat Banyak Dikonsumsi Masyarakat Cacing-cacing Bisa Nyangkut Disitu Prof Cacing-cacing Itu Nyumpal Disitu Sehingga Menjadi proses Peradangan Atau Infeksi Nah Yang menarik Sebetulnya Prof Kalau itu Terjadi Yang sering Dilupakan Bahwa Usus Buntu Yang Terinfeksi Itu Persis Seperti yang Prof Sudah Ingatkan Yang pertama Ada Dolor Rasanya Nyeri Kemudian Kalor Panas Padan Kemudian tumor Tentu ada Pembekaan Kemudian juga Ada Fungsiul Mesa Jadi Orang itu Tidak bisa Mengerjakan Pekerjaan Harian Sebagaimana Mestinya Nah Maka dari itu Prof Kata kunci Perjalanan Penyakit Ini harus D Ingat Kembali Jadi Sebelum Terjadi Keluan Nyeri Di kanan bawah Itu Diawali oleh Rasa Tidak Nyaman Di perut Prof Yang Sebetulnya Tidak Mendadak Di kanan bawah Prof Tapi Di Ulu hati Prof Ulu hati Terus Dalam beberapa Jam Kemudian Berputar-putar Di daerah Tali pusat Prof Kemudian Baru Turun Ke kanan bawah Prof Ini Yang harus Diperhatikan Prof Jadi Kenapa Dokter Selalu Melakukan SOP Apa yang kita Namakan History Taking Atau Anamnesis Jadi Jangan Langsung Menuju Kesasaran Tapi Riwatiatnya Dulu Bagaimana Di dalam Mengungkap Suatu Penyakit Itu Ada Satu Singkatan LKW Domas L itu Location Lokasi Biasanya Kita minta Can you Show me Exactly Where it is By using Jari Terluncu Supaya Tahu Oh Posisinya Di sini Location Kemudian K nya Kualitas 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 Nyerinya Terdusu Atau Kemeng Atau Bagaimana Kualitasnya W nya Waktu Atau Duration Kapan Lokasi Lokasi LKW LKW Kalau di Eropa Itu Ada Truck Angkut Tronton Namanya LKW Domas Ini Jawa Jadi Perpaduan Eropa Dan Jawa Lokasi Kualitas Waktu D nya Itu Derajat Nyerinya Prof Apakah Dengan Nyari Seperti itu Masih bisa Melakukan Kekiatan Sehari-hari Atau Malah Hanya Di Kasur Saja Itu Derajat Nyerinya Prof Ringan Sedang Atau Berat O nya Onset Prof Onset Jadi Tidak Berdunduk Rasa Nyeri Di Kanan Bawah Prof Tetapi Adalah Dimulai Dari Nyeri Ulu Hati Atau Perut Atas Kemudian Berputar-putar Di Umbiligus Atau Kalibusat As As M Modifying Factor Jadi Kalau Tungkai Ini Ditekuk Lebih Nyaman Apa Orang Yang Nyeri Infeksi Usus Buntu Tadi Cara Jalannya Khas Bungkuk Bungkuk Itu Bungkuk 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 Namanya Modifying Factor Ternyata Dengan Jalan Bungkuk Bungkuk Ke kanan Lebih Nyaman Kemudian Yang Terakhir Associated Symptoms Jadi Gejala Yang Menyertai Apa Misalnya Mual Mual Muntah Kemudian Juga Adanya Panas Tadi Tapi Pertanyaannya Kalau misalnya Rame-rame Dipotong saja Daripada Masalah Itu Bahaya Itu buruk Minta maaf Ini Saya Kira Para Dokter Tidak Setuju Karena Sebetulnya Yang Namanya Appendix Atau Susbuntu Justru Pabrik Sistem Kekebalan Tubuh Jadi Yang Memproduksi Imunitas Kita Kalau Dikurangi Berarti Berkurang Produsen Sistem Kekebalan Tubuh Kita Yang penting Lagi Tadi Prof Bahwa Menyikapi Prof Orang Kalau Sudah Jalannya Bungkuk-bungkuk Karah Kanan Itu Sudah Tidak Bisa Tawar Menawar Untuk Dilakukan Pengangkatan Prof Jadi Kalau Sudah Bungkuk Kanan Artinya Apa Sebentar Lagi Dia Akan Jebluk Menyebar Ke Namanya Peritonium Pembungkus Usus Dan Inilah Sebetulnya Yang Menjadikan Life Threatening Prof Sangat Mengancam Jiwa Prof Alhamdulillah Prof Selama Kami Menjalankan Profesi Dokter Itu Saya Pernah Menemui Pasien Yang Pada Fase Awalnya Langsung Ini Fase Awal Dari Usus Buntu Jalannya Masih Tegak Tapi Sudah Ada Keluannya Epikasrik Atau Uluhati Kemudian Berputar-putar Itu Persis Seperti Textbook Itu Prof Putar-putar Tawaf Dulu Di Tali Pusat Terus Nanti Akhirnya Setelah Pada Hari Hanya Rumah Sakit Dia Sudah Jalannya Bungku Bungku Ya dok Itu kan Usus Buntu Kecil Terus Ada Benang Yang Dilirit Itu Semua kan Berlubung Itu Kalau Ada Benda Masuk Kesitu Itu kan Lama-lama Penuh Atau Memang Ada Mekanisme Peristaltiknya Itu Bisa Mendorong Barang-barang Yang Masuk Kesitu Keluar Lagi Ini Pernyataan Prof Sangat Bagus Lebih-lebih Didukung oleh Kebiasaan Prof Untuk Melakukan Eksersis Atau Olahraga Di Kebun Atau Di Sawah Sebetulnya Apa Ketika Orang Habis Olahraga Ada Fase Recovery Istirahat Itu Sebetulnya Memberi Kesempatan Kerja Usus Untuk Bekerja Lebih Baik Recovery Usus Bekerja Lebih Baik Karena Ketika Prof Tindak Jalan-jalan Usus Berhenti Bekerja Makanya Kemarin Smartwatch Saya Ketika Saya Jogging 30 Menit Dengan 8000 Langkah Dinyatakan Recovery In 29 Hours Lalu Ngeduk Kok lama Banget ya Jadi Sebetulnya Prof Ini Prof Ini latar Belakang Saya Bicara Ini Ada Negativ Etik Ada Positiv Etik Jadi Sebetulnya Prof Sehabis Olahraga Itu Perlu Ada Pemenahan Kan Banyak Jaringan-jaringan Yang rusak Termasuk Protein Itu Perlu Waktu Prof Sehingga Ada Istilah Di dalam Apa ya Semacam Rumus Kalau olahraga itu Gunakan rumus Cilacap C-nya itu cukup Cukup apanya Intensitasnya Prof C I-nya Intensitas L-nya Lama Latihannya Prof Itu harus Diberhitungkan Cilacap A-nya itu Ajek Ajek Konsisten Ajek Cilacap Ajek Carilah Alternatif Hari Perminggu Jadi Jangan Setiap hari Latihan Terus Kita ini Bukan atlet Jadi Beri Kesempatan Tubuh Untuk Recovery Jadi Pada masa recovery Itulah Justru Tubuh kita Dalam posisi Berbenah diri Begitu apa dok Betul prof Dan Jangan lupa prof Disitulah Usus mulai Ngeremet Diberi Kesempatan Bekerja Lebih Baik lagi Sehingga Tidak Perlu Masuk Ke lubang Usus Buntu Tadi Prof Karena Usus Buntu Mempunyai Kemampuan Yang sama Dengan Usus Yang Besar Yang Lebih Besar Untuk Memompah Isinya Prof Jadi Kalau Usus Buntunya Lemah Tidak Bisa Mengeluarkan Apa yang Sudah Terlanjur Masuk Sehingga Terjadilah Infeksi Tadi Dan Kemampuan Untuk Mengelola Itu Tergantung Pada Olahraga Dimana Suatu Ketika Usus Itu Tidak Bekerja Setelah Recovery Baru Bekerja Persis Tambah Mantep Buat Saya Untuk Melakukan Dan Sekarang Olahraganya Usus Itu Apa Prof Selain Makanan Berserat Ya itu Justru Setelah Disapeh Tidak Bekerja Selama Olahraga Kemudian Dia Ambil Alih Komando Kenapa Gerak Gerak usus Itu selalu Dikaitkan Dengan Rest And Digest Beda Dengan Fight Or Flight Kalau Usus Rest Dan Digest Jadi Istirahat Memang Satu Paket Dengan Peristaltic Tadi Jadi Selama Kita Jogging Usus Usus Kita Tidak Punya Respon Peristaltic Ya Dihentikan Prof Karena Yang lebih Diprioritaskan Adalah Ekstremitas Atau Anggota Gerak Yang Sedang Bergerak Tadi Prof Luar biasa Mekanisme Tombol-tombolnya Tuhan Menikau Yang Dinamakan Teleologis Tele Jadi Tubuh Kita Lebih Tahu Mana Yang Harus Diprioritaskan Baiklah Dok Ini Luar biasa Penjelasan Ini Saya Kira Belum Banyak Orang Pengkaji Usus Buntu Mudah-mudahan Para pemirsa Tertarik Untuk Melindungi Dan Memelihara Usus Buntu Anda-anda Semua Sehingga Ikuti Pembicaraan Ini Share Kepada Sanak Keluarga Orang Dekat Dan Kolega Anda Terima kasih Dok Atas Penjelasannya Insya Allah Menjadi Amal Ibadah Dan Kita Ketemu Lagi Di Jumat Yang Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jumat Jumat Tidak Jumat 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 HarApp Turun